Selamat sore dulur, selamat sore mas bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan unboxing Ini barangnya baru datang ya Equalizer DBX Equalizer DBX 15 2.15 Sub Jadi ini ada subwoofernya ya Jadi seperti ini DBX 2.15 Sub Atau 1.31 Sub Dua series grafik Equalizer Oke Barang ini COD Saya beli COD Online Dari Jakarta ya Mungkin dengan harga 460 Plus ongkir Ongkirnya Berapa kemarin Jadi totalnya Kena 510 Persis 510 Rp. 510 Jadi saya belum pernah Tahu juga Ini gimana Cuman tahu gambarnya saja Oke lor langsung kita unboxing saja Tahu juga Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke lor, bubble wrap sudah saya buka. Bungkusnya bubble wrap itu yang seperti ini ya, klitik-klitik, ya plastik bisa dipertesi, seperti ini. Sekarang saya buka lor, sebelumnya saya juga tidak pernah pakai aksesoris equaliser ini, kalau dulu pernah rakitan sendiri yang cuma 5 channel. Dulu waktu masih SMP ya, coba-coba bikin. Ini dia lor, barangnya lor. Oke, kita dapat kabel AC. Terus seperti biasa ya lor, kartu garansi. Kartu garansi dan petunjuk manual. Buku petunjuk manual. Ini kartu garansi. Sudah, nggak ada lagi. Cuma itu aja. Ini dia lor, barangnya seperti ini ya. Wah, lumayan keren lor. Kecil tapi lumayan berat ini. Atau trafonya atau apanya yang berat ini. Untuk box, oke. Bagus. Lumayan tebal. Di sini. Seperti biasa ya. Ini EQ Bypass. Input Gain. Level. Lampu level ini. Low Out. Ini Ring. Tombol semua ya. Yang ideal itu. Ini untuk channel 1. Yang ini untuk channel 2. Oke. Ini penampakan depan seperti ini ya. Kita lihat penampakan belakangnya. Ini yang membedakan. Kayaknya sepertinya digambar. Nggak sama dengan yang biasa ya. Karena ada subwoofernya. Jadi di sini ada. Potensio kecil lor. Jadi di ini. Ini potensio kecil ya. Saya besarkan sedikit. Nah. Ini yang membedakan lor. Di sini ada. Volume subwoofer. Low Out 30 Hz. Nah. Jadi ini on off nya ya. Kalau kita nyalakan. Subwoofer nya akan berfungsi. Ya. Ini out. Ini out. Nah. Ini apa kiri lor. Yang tau ngerti lor. Push. Oh. Ini. Kuncian. Waduh. Deso. Malum ya lor ya. Belum pernah pakai yang. Semodern ini. Istilahnya ya. Kalau dulu cuma rakitan sendiri. Kalau ini udah. Buatan pabrik. Atau. Ya. Buatan pabrik ya. Nah. Di sini juga ada. Keterangannya. Untuk pin 1. Ground. Pin 2 plus. Pin 3 main. Pound. Kita menggunakan. Pound. Tip. Plus. Ring. Sleeve. Ini ya. Ini keterangannya. Seperti ini. Di sini. Jadi. Ini untuk subwoofernya ya. Ini untuk volume sub. Dan ini untuk frekuensi. Jadi ini potensi lor. Bisa. Diputar ya. Kayak potensi biasa. Cuman kecil dia di belakang. Nah. Di bagian belakang. Untuk frekuensinya disini. Ini ya. 25 ini ya. Sampai 400. 630. Sampai. 15 kalor. Frekuensi. Jadi ini untuk yang low. Low. Di sini. Dan. Ya. Sampai lor. Urung tau nyoba lor. Kok dicoba ya. Nah. Jadi nanti kalau udah. Siap. Pada waktu. Longgar. Kan saya coba. Gimana. Hasil suaranya lor. Oke lor. Terima kasih. Telah menyaksikan video saya. Saya ingatkan lagi. Jangan lupa. Yang baru menonton channel saya. Silahkan subscribe. Like dan komen. Dan terima kasih atas dukungan. Yang sudah subscribe. Sehingga. Saya bersemangat bikin video. Ya. Hitung-hitung berbagi ilmu juga lor. Sedikit-sedikit. Itu yang pemula ya. Untuk yang lebih senior. Mohon maaf. Jika ada kesalahan. Ada kekurangan. Kritik dan saran. Monggo. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Tetap semangat lor. Oke.